5 Landmark Paling Populer di Filipina Ada yang berbentuk unik Filipina menjadi destinasi favorit di kalangan wisatawan mancanegara di wilayah Asia Tenggara Banyak tempat-tempat menarik yang dapat dikunjungi salah satunya adalah landmark terkenal yang sering menjadi ikan pariwisata dari negara Filipina Pertama, Tubataha Rives Tubataha Rives merupakan taman bawah laut terindah di Filipina Dengan luas perairan 96.282 hektare, tempat ini menyimpan berbagai jenis terumbu karang dengan bentuk yang beraneka ragam Hal inilah yang membuat UNESCO memasukkan Tubataha Rives dalam daftar situs warisan dunia Kedua, Chocolate Hills Chocolate Hills menjadi tujuan wisata favorit di kalangan wisatawan asing yang sedang berlibur di Filipina Dilansir laman Global Kastawai, bukit-bukit ini memiliki ketinggian yang berkisar antara 30 hingga 120 meter Ketiga, Malacanan Palace Malacanan Palace merupakan kediaman dan kantor resmi dari Presiden Filipina Kompleks istana kepresidenan ini menempati area seluas 16 hektare serta terdapat taman-taman indah di sekelilingnya Selain itu, Malacanan Palace terletak di tepi sungai pasi Keempat, Fort San Pedro Fort San Pedro dibangun pada tahun 1565 oleh Komandan Miguel Lopez di Legasti yang berfungsi sebagai penjara dan markas dari tentara Spanyol ketika menaklukan wilayah Filipina Saat ini, sebagian besar bangunan Fort San Pedro telah hancur akibat termakan usia Kelima, Aguinaldo Shrine Aguinaldo Shrine menjadi salah satu monumen paling penting bagi masyarakat Filipina Hal ini dikarenakan bangunan yang terletak di daerah Kawi tersebut merupakan tempat pertama kali mendeklarasikan kemerdekaan Filipina dari bangsa Spanyol pada tahun 1898 Nah, itulah 5 landmark paling populer yang terdapat di negara Filipina Banyak informasi serta pengetahuan menarik yang bisa kamu dapatkan saat mengunjungi landmark tersebut Terima kasih telah menonton!